Perbuatan terdakwa Putri Candawati tersebut di atas bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana, Junto pasal 55 S1 ke 1 KUH pidana, Jaksa Penuntut Umum tertanda tangani, Rudy Irmawan. Terima kasih. Saudara terdakwa, Saudara sudah mengerti atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Ya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Apa inti dari dakwaan ini? Jadi karena izin majelis, karena terdakwa Putri Candawati tidak mengerti, maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat. Bahwa pada sidang kali ini adalah acara pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Putri Candawati, di dakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP, jungtoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider 338. 338 itu pembunuhan biasa. Jungtohnya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu bersama-sama. Jadi ada banyak orang yang bukan cuma terdakwa Putri Candawati saja. Nah, terhadap apa yang diperbuat oleh Putri Candawati adalah sudah terlihat dengan jelas, mulai dari pertama, terdakwa Putri Candawati lah yang menelpon Verdi Sambu. Kemudian ada lagi, terdakwa Putri Candawati lah yang memesan PCR. Dan seterusnya sampai dengan dakwaan diselesaikan dibacakan. Mungkin ada seperti itu yang bisa kami jelaskan, Majelis. Bagaimana, terdakwa? Mohon maaf, Yang Mulia, saya tetap tidak mengerti. Bagaimana? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan. Bagi ini, tidak mengerti bagian itu apa? Tidak mengerti bagian itu.